Intro Shalom, selamat sahabat saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Damai sejahtera kiranya menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada Kembali bersama saya pendeta John Medeluh dalam Sabbath Sermon Program Dari Heavenly Light Ministry Lighting the Word, Serving the Lord Terlebih dahulu mari kita tunduk kepala seketika kita satu di dalam doa Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firmanmu Biarlah Rok Kudus Tuhan bekerja untuk boleh membuat kami memahami mengerti akan firmanmu Dan kami boleh hidupkan dalam hidup kami berfirmanlah ya Tuhan Kami siap mendengar di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Kami berdoa, amin Renungan pada sabat hari ini dengan sebuah judul The Close of Probation Saya tidak tahu apakah saudara sudah pernah mendengarkan akan istilah ini Atau mungkin masih asing pertama kali untuk saudara dengar pada sabat hari ini Maka sabat ini saya ingin untuk mengajak kita melihat Apa yang disebutkan dengan The Close of Probation Akan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di akhir saman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Mari kita coba melihat definisi daripada probation Probation adalah priode Di mana hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja karyawan baru dan di masa inilah perusahaan Karyawan harus melihat dan memperhatikan kinerja karyawan ini Seperti potensi yang dimiliki karyawan dalam membangun perusahaan ini berkembang Dan sebagai bahan pertimbangan apakah karyawan tersebut akan diangkat sebagai karyawan tetap Bagi karyawan masa probation juga berguna sebagai masa adaptasi terhadap pekerjaan dan budaya dari perusahaan yang baru tersebut Jadi apakah probation? Apakah fungsi daripada probation? Apakah probation ini adalah tindakan kasih karunia? Dan apakah probation ini adalah bagian dari rencana keselamatan dan penyelamatan? Mari kita lihat Jawabannya tentunya adalah ya Lalu apa yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan the clause of probation? Baik Paling tidak ada tujuh hal yang boleh kita pelajari Renungkan dalam beberapa menit ke depan Yang mana kita ambil dasarnya terdapat di dalam kejadian pasal 6 sampai 7 Kalau berbicara tentang pasal 6 dan 7 Sudara langsung mengetahui ini peristiwa apa? Ini adalah peristiwa airbah samannya Nuh Mari kita lihat di dalam kejadian pasal 6 ayat 3 Berfirman ayat Tuhan Roku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Karena manusia itu adalah daging Tetapi umurnya akan 120 tahun saja Saya ingin untuk garis bawahi Bahwa Roku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Apa artinya? Kalau kita lihat dalam konteks pasal ini Pasal 6 ayat 1, 2, 3, dan 4 Maka ayat ini muncul di ayat yang ketiga Di dalam atau di tengah-tengah Isu tentang kawin-mawin Yang muncul di ayat 1, 2, dan kemudian ayat 4 Kata lain bahwa roh Tuhan itu akan tiba di suatu waktu Akan diangkat Dan menunjukkan bahwa terhubung dengan konteks kejahatan moral Pada waktu itu Di zaman Nuh orang kawin-mawin sesukanya untuk mengambil istri Dengan sembarangan Dan kemudian ayat-ayat berikutnya Ayat 5 saudara lihat juga bahwa Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Dan ini ratuh hubungannya Bagaimana Allah memutuskan untuk roh Tuhan itu akan diangkat Kemudian ayat 12 Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah Dan penuh dengan kekerasan Allah memilik bumi ini Dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Dan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 24 Ayat 37 sampai 39 Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum Air bah itu makan, minum, kawin, dan mengawinkan Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bakhtra Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang Dan melenyapkan mereka semua Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia Lukas juga menyebutkan di dalam Lukas pasal 17 ayat 26-27 Intinya adalah bahwa mereka makan, minum, dan kawin, dan dikawinkan Jadi hal-hal inilah yang membuat akhirnya Allah memutuskan di satu waktu rohnya itu akan diangkat dari manusia Kemudian yang kedua Yang kedua tetap di ayat yang sama Tetapi di frase berikutnya dia katakan bahwa Tetapi umurnya akan 120 tahun saja Kata lain bahwa akan ada batasan waktu yang ditentukan Kata tinggal di dalam bahasa Ibrani adalah Yadon Dalam ayat 3 tadi Dan diterjemahkan secara berbeda di dalam Alkitab Ada diartikan atau digunakan dengan kata menghukum, mengadili, berbantah-bantah Jadi kita boleh ambil sebuah kesimpulan Maka ini adalah berbicara tentang sebuah penghukuman, pengadilan berbantah-bantah Karena di dalam terjemahan lama Dia sebutkan di dalam ayat yang sama Maka firman Tuhan bahwa rohku tiada akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia Karena hawan nafsu jua adanya Melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun Dan disinilah kita bisa melihat bahwa itu bukan berbicara mengenai usia manusia Karena kenyataannya pada kejadian pasal 9 ayat 29 Kita tahu bahwa Nul ketika airba itu datang berumur 600 tahun Tetapi ketika dia mati Sudara dapati bahwa Nul berumur 905 tahun Jadi bagaimana mungkin kalau Tuhan katakan bahwa umur mereka hanya bertambah Atau sampai 120 tahun Usia Nul tidak mungkin akan tiba di angka 900an Jadi kejadian pasal 6 ayat 3 berbicara tentang penghakiman dan pengadilan Ala atas kejahatan manusia Bukan berbicara mengenai umur manusia Dan ala memperpanjang hari-hari penghakiman Atau pengadilannya selama 120 tahun Menjelang airba yang datang membinasahkan bumi Dan tahun-tahun ini digunakan oleh Nul untuk mengkotbahkan Kepada mereka seruan panggilan kepada mereka Untuk mereka bertobat Dan Nul telah berkotbah BerKKR selama 120 tahun Waktu yang dimaksudkan untuk membawa orang-orang datang bertobat Tetapi sayangnya hanya 8 jiwa yang datang untuk masuk di dalam baik Di dalam bakteran Mengapa ada batasan lewaktu? Kalau kita lihat ayat 6 Bahwa Tuhan menyesal Ini berbicara tentang perasaan Kemudian ayat 7 Bahwa Tuhan menghapuskan Ini rencana Tuhan untuk menghapuskan semua yang ada di dunia ini Ayat 13 Bahwa Tuhan akan mengakhiri Dia memutuskan Dan akhirnya ayat 17 Tuhan mau mendatangkan Dan ini berbicara tentang Allah mengeksekusi apa yang dia rasakan Rencanakan Dan dia putuskan Dan kemudian selanjutnya Mari kita lihat yang ketiga ayat 8 Tetapi Nung mendapat kasih karunia di mata Tuhan Kata lain bahwa Tuhan selalu memberi perhatian kepada mereka yang tetap setia Walaupun dunia semakin rusak hari itu Demikian juga untuk kita hari ini Tetapi Tuhan, mata Tuhan akan tetap tertuju Kepada mereka yang tetap setia kepada Tuhan Kemudian selanjutnya Di dalam ayat 14 sampai 18 Sudara akan melihat Bahwa poin yang keempat Rencana keselamatan itu tersedia Yang pertama-tama adalah Tuhan memperintahkan kepada Nung Untuk buatlah bagimu sebuah bakhterah Kata lain bahwa Tuhan menyiapkan sarana penyelamatan Dan kemudian di dalam ayat 18 Tetapi dengan Engkau Aku akan mengadakan perjanjianku Dan Engkau akan masuk ke dalam bakhterah itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu Dan istrimu Dan istri anak-anakmu Tuhan tidak hanya membuat sarana penyelamatan Tetapi Tuhan juga membuat Janji perpenyelamatan Kata lain bahwa Tuhan mengatur sedemikian rupa Untuk rencana keselamatan Bagi manusia yang setia kepada Tuhan Kemudian berikutnya Di dalam ayat 9 Mari kita lihat Nung adalah seorang yang benar Dan tidak bercelah Di antara orang-orang zamannya Dan Nung itu hidup berkaul dengan Allah Ada panggilan kepada kita hari ini Untuk mau hidup setia Kalau saudara amati Ayat 22 Lalu Nung melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya Dan kemudian Pasal 7 Ayat 1, 5, dan 7 Surah akan dapati Bahwa Nung masuk ke dalam baktra Ketika Tuhan perintahkan untuk masuk Dia melakukan segala yang diperintahkan Dan Nung masuk bersama dengan Anak-anak dan istri dan keluarganya Kata lain bahwa Oleh karena dia menjaga hidupnya Setia benar di hadapan Tuhan Didapati bahwa Penurutan adalah produk daripada hidup yang benar Seorang yang setia kepada Tuhan hidup benar Dia akan selalu menurut kepada Tuhan Dan Ibrani pasal 11 Ayat 7 menyebutkan Karena iman Makan Nuh Dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat Mempersiapkan baktra untuk menyelamatkan keluarganya Dan dengan Dan karena iman Jadi saudaraku Oleh karena iman Dia taat Apa yang diperintahkan Dan didapati bahwa Dia setia Kemudian mari kita lihat Di dalam Kejadian pasal 7 Ayat 7, 10, dan 16 Ini menarik Mari saudara lihat Ayat 7 Masuklah Nuh Kedalam baktra itu Bersama-sama dengan Anak-anaknya Dan istrinya Dan istri anak-anaknya Karena air bah itu Ayat 10 Setelah 7 hari Datanglah air bah Meliputi bumi Ayat 16 Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh Lalu Tuhan Menutup Pintu baktra itu Di belakang Mari kita coba urutkan Ayat-ayat ini Ayat 1 menyebutkan Bahwa Nuh masuk Ayat 10 menyebutkan Setelah 7 hari Baru datanglah air bah itu Dan ayat 16 Kemudian Tuhan menutup Pintu baktra Kata lain Nuh sudah masuk Dan Ada 7 hari Lamanya Ini adalah Masa probation Adalah masa Dimana Tuhan Gunakan Untuk boleh menjadi Sebuah kesempatan Bagi orang-orang Bagi orang-orang lain Yang rindu Untuk mau Masuk Kedalam Baktra Jadi kata lain Bapak ibu Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Allah masih memberi Kesempatan Agar kiranya Tiap pribadi Mau Untuk Bertobat Sebelum Pintu itu Ditutup 1 Petrus Pasal 3 Ayat 20 Menyebutkan Yaitu Kepada roh-roh mereka Yang dahulu Pada waktu Nuh Tidak Taat Kepada Allah Ketika Allah Tetap Menanti Dengan sabar Waktu Nuh Sudah mempersiapkan Bakranya Dimana Hanya sedikit Yaitu 8 orang Yang diselamatkan Oleh Air Bah Itu Dan Bagian yang terakhir Yang Ketujuh Adalah Penghukuman Pasal 7 Ayat 21 Hingga 22 Lalu matilah Mal Lalu mati Binasalah Segala yang hidup Yang bergerak Di bumi Burung-burung Ternak Binatang liar Segala binatang Merayam Serta Semua Manusia Ayat 22 Matilah Segala yang Ada Nafas Dalam Hidung Hidung Jadi Kalau kita melihat Bahwa Ayat 23 Mereka Yang menolak Kesempatan Untuk Mau bertobat Mereka Binasa Untuk Selamanya Tetapi Bagi mereka Yang setia Maka mereka Akan tetap Tinggal hidup Kata lain Anugerah hidup Akan Diberikan Kepada Mereka Yang setia 2 Petrus 2 Petrus 2 Ayat 5 Menyebutkan Dan Jikalau Allah Tidak Menyayangkan Dunia Purba Tetapi Hanya Menyelamatkan Pemberitah Kebenaran Itu Dengan 7 orang Lain Ketika Menatangkan Airba Atas Dunia Orang-orang Yang Fasik Kemudian Ayat 9 8 sampai 9 Menyebutkan Bahwa Akhirnya Allah Menghukum Mereka Karena Mereka Tidak Mau Bertobat Dan Akhirnya Di dalam Pasal 3 Ayat 6 Menyebutkan Bahwa Oleh Air itu Bumi Yang Dahulu Telah Binasa Dimusnahkan Oleh Airba Sebuah Refleksi Bagi kita Untuk Hidup Yang hidup Di Akhir Zaman Ini Maka Hal Yang Sama Karena Yesus Katakan Bahwa Akhir Saman Ini Akan Mirip Sama Seperti Samannya Maka Sebelum Pintu Kasihan Itu Ditutup Maka Di dalam Kutipan Berikut Ini Menyebutkan Bahwa Patung Binatang Itu Akan Terbentuk Sebelum Pintu Kasihan Ditutup Karena Ia akan Menjadi Ujian Besar Bagi Umat Allah Dengan Mana Nasib Mereka Untuk Selama-lamanya Akan Ditentukan Kita Tahu Bersama Untuk Patung Binatang Yang Dimasudkan Di dalam Wahyu Pasal 13 Itu Itu Berbicara Berbicara Tentang Pemaksaan Agama Dan Patung Itu Adalah Undang Undang Yang Diharuskan Untuk Kita Takluk Kepadanya Dan Kemudian Ada Hal Yang Harus Terjadi Sebelum Pintu Kasihan Itu Ditutup Bahwa Allah Akan Memetraikan Semua Orang Yang Mengakui Tuhan Menerima Menerima Yesus Dan Metrai Allah Yang Hidup Ini Akan Diberikan Sehingga Ketika Roh Tuhan Akan Diangkat Maka Sudah Ketahuan Mana Umat Tuhan Mana Orang Yang Tetap Berdosa Kata Lain Ketika Roh Kudus Ini Diangkat Maka Orang Benar Akan Tetap Benar Tetapi Orang Jahat Akan Terus Menjadi Jahat Kata Lain Pemisahan Itu Sudah Terjadi Dan Allah Memetraikan Orang-orang Yang Setia Jadi Allah Akan Memetraikan Mereka Setelah Disini Dikatakan Ketika Yesus Berhenti Memohon Untuk Manusia Maka Seluruh Kasus Sudah Ditentukan Untuk Selamanya Pintu Kasihan Ditutup Pengantaran Kristus Terberhenti Di Sorga Waktu Itu Akhirnya Datang Secara Tiba-tiba Atas Semua Manusia Dan Orang-orang Yang Telah Lalai Menyucikan Jiwa Mereka Dengan Menurut Kebenaran Menuruti Kebenaran Didapati Tertidur Ajakan Untuk Kita Hari Ini Jangan Jangan Sampai Kemudian Di Dalam Matius Pasal 7 Ayat 23 Tuhan Katakan Aku Tidak Mengenal Kamu Enyalah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Kita Mungkin Dekat Dengan Tuhan Berseru Tuhan Tuhan Dan Rajin Di dalam Melakukan Aktivitas Aktivitas Rohani Tetapi Sangat Disayangkan Bahwa Ternyata Tuhan Tidak Mengenal Kita Dan Ajakan Untuk Kita Hari Ini Bahwa Probation Itu Adalah Tindakan Sebuah Tindakan Kasih Karunia Adalah Sebuah Periode Dimana Allah Memberikan Satu Kesempatan Kepada Orang Berdosa Untuk Menerima Keselamatan Yang Diberikan Ditawarkan Oleh Kristus Ingat Peristiwa Nu Mereka Sudah Masuk Pintu Belum Tertutup Dan Masih Ada Tujuh Hari Lamanya Sebetulnya Itulah Kesempatan Untuk Mana Mereka Datang Berbalik Bertobat Kepada Tuhan Hari Ini Kita Telah Melihat Tanda-tanda Di Akhir Saman Mulai Ada Virus Corona Yang Cukup Membuat Luar Biasa Dunia Akhirnya Bisa Di Lockdown Dan Terisolasi Kita Tidak Tau Kesusahan Apalagi Yang Besar Kedepan Sudara Mungkin Sedang Berharap Bagaimana Virus Corona Ini Segera Berakhir Tapi Sudaraku Sudaraku Mari Kita Lihat Bahwa Alkitab Meramalkan Kedepan Akan Banyak Masa-masa Yang Sulit Yang Akan Dihadapi Dan Sudah Siapkah Sudara Waktu Terbaik Untuk Hari Ini Untuk Sudara Mau Datang Berbalik Kepada Tuhan Dan Menyerahkan Diri Hidup Sudara Sebelum Pintu Kasihan Tertutup Dan Itu Artinya Terlambat Bagi Sudara Saya Ulangi Untuk Kasus Daripada Case Daripada Nu Sehubungan Dengan The Close Of Probation Maka Ada Tujuh Hal Terkait Yang Kita Telah Pelajari Yang Pertama Rokulus Akan Diangkat Batasan Waktu Akan Ditentukan Perhatian Tuhan Bagi Yang Setia Itu Akan Ditunjukkan Oleh Allah Dan Rencana Keselamatan Dan Kemudian Panggilan Untuk Hidup Setia Dan Ada Masa Kasih Karunia Dan Kesempatan Diberikan Dan Akhirnya Akan Ada Penghukuman Tiba 2 Korintus Pasal 6 Ayat 2 Sesungguhnya Waktu ini adalah Waktu Perkenanan Itu Sesungguhnya Hari ini Adalah Hari Penyelamatan Itu Maka Saya Pribadi Mau Mengajak Sudara Jangan Menunggu Dan Jangan Menunda Serahkanlah Hidup Sudara Hari ini Kepada Tuhan Dan Yang Kedua Komitmen Lebih Setia Kepada Tuhan Dan Yang Ketiga Penyerahan Secara Total Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Karena Masa Jalan Hidup Kita Kedepan Akan Semakin Sulit Dan Dengan Komitmen Setia Tuhan Akan Menolong Untuk Menguatkan Kita Dan Yang Keempat Saya Mengajak Sudara Untuk Mengerakkan Semua Sumber Daya Yang Tuhan Percayakan Kepada Sudara Baik Waktu Sudara Talenta Sudara Harta Sudara Untuk Diberikan Kepada Tuhan Menyelesaikan Akan Misi Kristus Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Sebelum Pintu Kasian Tertutup Untuk Kita Telah Datang Dan Siap Menerima Keselamatan Yesus Yesus Kristus Terima Kasih Tuhan Yang Kau Berkati Apa Yang Boleh Kami Dapatkan Pada Sabat Hari Ini Menolong Kami Untuk Boleh Lebih Bersiap Diri Hari Ini Untuk Menjelang Teratangan Tuhan Yang Kedua Kali Tuhan Bukan Lalai Untuk Menempati Janjinya Tetapi Tuhan Masih Memberikan Kesempatan Kepada Kami Sebelum Pintu Kasian Ini Tertutup Biarlah Itu adalah Pekerjaan Tuhan Biarlah Rokulus Tuhan Bekerja Terus Bagi Kami Membawa Kami Untuk Bertobat Sungguh Sungguh Menjelang Akan Hari Kedatangan Tuhan Jadikan Kami Pribadi Pribadi Umat Umat Tuhan Yang Dimatangkan Sebelum Pintu Kasian Ditutup Terima Kasih Ya Tuhan Inilah Doa Kami Di Dalam Anak Yesus Kisus Tuhan Juru Selamat Kami Telah Sudara Melalui Sabat Semen Program Dari Heavenly Light Ministry Lighting The World Serving The Lord Tuhan Yesus Memberkati